Setelah sempat meredup, kasus penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga kini kembali terjadi. Seorang pembantu rumah tangga di kawasan Jati Pulau Palmerah, Jakarta Barat, diduga mengalami tindak kekerasan yang dilakukan majikan. Tak tanggung, pembantu yang sudah lanjut usia ini bahkan mengaku pernah disiram minyak oleh majikannya. Entah apakah air mata yang dikeluarkan YN ini adalah memang benar-benar tulus atau hanya air mata buaya semata. YN, sang majikan, berdali jika dirinya tidak pernah melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap YT, pembantunya yang sudah lanjut usia. Yang jelas, YN harus memberikan keterangan kepada petugas terkait aduan warga soal kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pembantunya. Tanya gimana sih, Bu? Tanya aja tadi. Ibu sering nganiaya? Enggak, tanya aja, Mbak. Sementara YT, seolah takut terhadap sang majikan, dirinya memberikan keterangan sambil terbata-bata. Sang nenek mengaku memang dirinya kerap mendapat perlakuan kasar dari sang majikan. Beragam bentuk penyiksaan pernah dialaminya, mulai dari disiram minyak hingga mulutnya diberi air cabai. Keterangan korban juga diperkuat oleh tetangga rumah majikan yang kerap melihat korban disiksa oleh majikannya. Setiap ada kesalahan yang dilakukan YT, tak segan-segan sang majikan langsung main tangan kepada pembantunya tersebut. Tanya langsung disamperin orang-orang, dilihat mukanya, mulutnya dikasih cabai. Itu mulakan kejadian kayak gitu. Akhirnya ramai warga pada datang, ini kejadiannya kayak gini, langsung lapain polsek. Langsunglah dibawa polsek. Ini udah sering terjadi? Udah sering, hampir. Hampir tiap minggu itu terjadi. Yang sering terlihat warga selain dikasih cabai mulutnya itu apa? Ditoncokin, pukulin, itu sering. Bagi dia, bukan makanan biasa gitu. Sering kayak gitu. Untuk yang kesekian kalinya, warga yang mengetahui adanya kabar penyiksaan terhadap YT yang sudah lanjut usia, langsung menggeruduk rumah sang majikan di kawasan Jati Pulau, Palmerah, Jakarta Barat. Bak tertiup angin, kabar tak sedap tersebut cepat tersebar ke telinga warga, dan membuat geram warga yang mendengarnya. Bahkan salah seorang warga meluapkan kekesalannya dengan memaki-maki sang majikan saat akan digiring ke mapolsek, Palmerah. Hingga kini, YN dan YT masih menjalani pemeriksaan di polsek, Palmerah, terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan warga. Nifta Hulgani, MNC Media, Jakarta. Terima kasih.